Karena yang kerja waktu itu cuma abang ya, walaupun cuma ngajak terus. Bapak juga kerjanya kerja di bus, konektur, jurusan busnya itu jurusan Cirebon Merak, Mas. Nama saya Cahe Sukladi, saya lahir di Karawang, 11 Februari 2003, umur saya sekarang 19 tahun. Kaki dominan, kaki kanan. Klub favorit yang Mas Aya suka? Liverpool. Mantap. Pemain favorit? Alisson. Ederson. Oke ceritain Mas Aya mulai kenal dan suka bola dari kapan? Mulai kenal sepak bola dari kecil, dari abang-abang udah suruh kayak main bola gitu, karena abang juga suka main bola. Umur berapa tuh kira-kira? Umur 6-7 tahun. Kelas 2 SD? Iya. Kelas 2 SD. Berapa bersaudara emang Mas? Tiga. Tiga meninggalnya satu yang pertama, jadi sisa dua. Mas Aya yang paling kecil? Paling kecil. Jadi sama abang-abang diajakin main kayak siap suruhnya keluar? Iya abang yang pertama yang meninggal yang ngajarin main bola. Dari awal emang udah keeper? Enggak. Pemain belakang dulu. Back? Back tengah? Iya. Terus pemulai main serius tuh kapan? Mulai main serius? Mungkin masuk SSB-nya gitu. Masuk SSB itu pas umur 6 tahun itu udah masuk SSB. Di daerah? Cikampek. Cikampek. Di SSB itu Nas Pupukujang. Dari situ sampai 2014. Terus 2014 pindah ke Jakarta ke SSB Blue Eagle. Sampai 2016 terus ikut SSB Ragunan juga. Berarti pindah dua kali ya? Dua kali, tiga kali. Tiga kali SSB ya. Itu kenapa pindah ke Jakarta waktu itu? Waktu itu ada pelatih yang ngajak ya ke SSB Blue Eagle namanya Ijang Robi Anwar gitu. Kebetulan banyak juga anak-anak Cikampek yang diajak ke Jakarta sama dia. 5-10 orang lah. Oh emang udah dia ambil-ambilin? Iya di ambil-ambilin sama dia waktu itu pas umur 12 tahun. Selama di Blue Eagle? Blue Eagle. Blue Eagle itu ikut kompetisi apa ya? Waktu itu paling ke Singapur ya mas. Oh kayak si ini ya? Kayak si Resky juga deh. Asia Yacht Cup waktu itu. Di Singapur. Itu pertama kali ke luar negeri. Kalau waktu yang sebelumnya? Waktu yang masih di... SSB Pupukujang? Mungkin kalau di SSB Pupukujang ya kayak turnamen di sejawa barat atau provinsi gitu mas. Menang apa mas? Ada yang dimenangin gak? Kayak pernah ngerasain keeper terbaik pas kecil gitu mas. Keeper terbaik? Ya. Oh sebentar kan awalnya mainnya di pemain back-back tengah. Terus jadi keeper itu pas apa? Pas masuk SSB umur 6 tahun gak lama kemudian gak ada keeper terus saya suruh jadi keeper. Karena di SSB gak ada keeper sama sekali? Iya gak ada keeper sama sekali. Terus kenapa Mas Yahya yang dipilih kira-kira? Mungkin pelatih juga sebelum... Sebelum latihan kan waktu kecil kayak anak-anak kan suka tendang-tendang ke gawang. Kebetulan saya cobain terus nangkep-nangkep dari situ. Tapi sebenarnya Mas Yahya sendiri gak masalah ya? Berarti emang mindsetnya emang suka bertahan. Terus kalau ceritain sekolah mungkin Mas Yahya dari SD sampai SMA? Ya SD juga saya jarang masuk sekolah kayaknya Mas. Oh iya? Ya karena dari SD kelas 6 atau kelas berapa gitu sering ke Jakarta kan. Ikut-ikut kompetisi? Ya ikut-ikut kompetisi sama Black Girl. SMP juga sering izin karena ikut turnamen, ikut apa gitu. Berarti kayak pertemanan di sekolah gak terlalu? Iya. Kayak sekolah cuma beberapa hari izin, sekolah berapa hari. Tapi sekolah gak apa-apa ya? Gak apa-apa sekolah Alhamdulillah izin terus kasih dispensasi. Terus mulai gabung Persija nya kapan? Mulai gabung Persija waktu itu seleksi Mas. 2018. Berarti pas udah selesai dari SSB yang terakhir ya? Enggak waktu itu dari Ragunan. Dari Ragunan sempet mencoba seleksi. Seleksi di Kelat Ragunan waktu itu gak lolos. Terus dikasih tau sebelum ke Persija ada orang tua murid yang anaknya satu tim sama saya. Terus beliau kabari saya katanya, ini ada seleksi Persija 2018 di Sunter waktu itu. Beliau waktu itu Amin Dua sebelum Lebaran kayaknya Mas. Berarti lagi puasa dong? Iya pas puasa. Terus? Waktu itu seleksi ada beberapa tahap waktu itu Mas. Tahap 1-2 di Sunter, 3-4 di Rawomangun, Stadion Beacukai, terus 5-6 di Senayan. Itu apa aja yang dilewatin di berapa tahapnya itu? Mungkin kayak itu cuma internal game aja Mas. Internal game, internal game. Terus abis itu langsung masuk? Enggak Mas. Masih nunggu apa? Nunggu apa? Pengumuman itu. Pengumuman itu waktu itu diumuminnya lewat online kalau gak salah. Oh udah model-model online ya? Iya. Setelah Lebaran berarti? Setelah Lebaran. Setelah Lebaran baru diumumin? Diumumin setelah Lebaran. Langsung ya? Iya. Itu masuk persijanya? Epa? Epa berapa? Umur 16 tuh. Berarti Epa 16 ya? 16. 16. Nah terus dari situ lanjut gimana ceritanya? Kan udah masuk tuh? Terus berarti udah disini dong? Udah langsung pindah. Udah disini. Disini. Terus berarti ikut Epa gak? Epa. Dari Epa 16. 12. Terus 2019 ikut Epa 16 sama 18. Terus kan apa? 2020 covid ya. Ah 2019 sama 2018 waktu itu juara tiga terbaik mas. Juara tiga terbaik? Berarti kalah semifinal? Iya. Kalahnya sama siapa? Semifinal yang di ku 16 2018 itu kalah sama Bali. Bali United. Bali United. Yang apa itunya? U18 apa? U18 nya kalah sama PSIS Semarang. Terus pas berbutan posisi ketiganya sama siapa aja berarti waktu itu? Berbutan ketiganya yang 2019 waktu itu sama Bali United. Mas. Ini nanti ya. Itu barengan yang kalau misalkan boleh tahu. Pas di disini barengannya ada siapa aja? Yang ikut Epa sama Mas Yahya terus sekarang ada di tim. Ada ga? Siapa ya? Kalau tahun lalu sama Pajar Pirdaus Mas? Pajar Pirdaus. Pajar Pirdaus. Terus mungkin saya bisa ceritain soal pas masuk Timnas. Itu kapan? Awalnya sih kayak dapat panggilan Mas. Eh tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu saya masuk TC seleksi gelombang kedua kayaknya. 2021? 2021. Itu tuh Alhamdulillah terus kepanggil lagi buat TC ke Turki. Terus Alhamdulillah lagi. Terus bulan Januari atau Februari. Alhamdulillah saya dapat panggilan ke Timnas U23 buat persiapan Piala FF di Kamboja. Kalau ga salah waktu itu. Belum rezekinya karena banyak pemain yang Covid juga termasuk saya. Oh jadi kepilih karena Covid? Covid. Terus nggak? Semua. Nggak jalan. Oh nggak jalan? Bukan. Kita nggak jadi ikut ya. Nggak jadi ikut. Karena banyak yang Covid. Oh alhamdulillah. Waktu itu kalau boleh tahu. Kan berapa keeper yang di ikut? Pas U23 ya? Kalau nggak salah waktu itu. Ada Cahya. Bang Riandi. Ada Adi Satrio. Iya bertiga. Iya bertiga. Oke terus abis itu. Setelah dari nggak jadi ikut karena Covid. Berarti itu 2021. Terus panggil Timnas lagi kapan? Bulan Maret Mas. Tese 2 bulan di Korea. Tese 2 bulan di Korea. Banyak banget soalnya. Eh terus setelah dari situ. Sampai sekarang ya udah ikut-ikut Tese. Iya alhamdulillah ikut-ikut Tese. Masih dipercaya. Tese senior. Mereka dipanggil Tese. Tese senior pernah juga ya. Pernah. Cuma karena insiden nggak jadi ikut Tese. Yang kemarin itu. AFC. Eh AFC itu ya. Nah kira-kira. Mas saya kan mulai SSB itu pas kelas 6 SD ya. Kira-kira momen apa yang membuat pengen serius jadi pemain profesional? Mungkin kayak pengen ngangkat derajat orang tua dari sepak bola mas. Itu pas dari kecil? Dari kecil. Atau sebenarnya kakak pengen bola juga kak? Kakak dulu waktu itu di team apa saya lupa waktu itu di Karawang dia main. Terus pas umur berapa dia pas masih ada ya. Pas meninggal itu pas umur kecil ya. Masih berapa tahun. Masih SD juga? Iya. Jadi maksudnya tapi udah cita-cita dari kecil. Dari kecil pemula. Sama jadi PNI juga sih sebenarnya. Momen paling baik buat mas saya selama band lepak bola dan paling membanggakan itu apa? Ya momen paling baik mungkin kayak seleksi-seleksi gitu mas. Gagal masuk. Gagal masuk. Misalkan saya jauh-jauh dari, bukan jauh sih, Cikampeknya terlalu jauh ya kayaknya. Dari Cikampek saya bertiga sama temen saya namanya, bertiga apa berdua ya? Namanya Hasbi sama Yasri kalau nggak salah. Waktu itu saya pernah berangkat buat daftar seleksi di SKU Ragunan. Saya nggak tahu kalau misalkan seleksinya itu, daftarnya itu di Kemenpora. Oke. Nah saya datangnya ke Ragunannya. Langsung? Iya. Terus? Saya kabari orang Blue Eagle, saya sempat nginep di rumahnya. Terus beliau mau antar saya ke sana. Tapi untung masih sempat ya? Masih sempat. Alhamdulillah. Terus si temennya saya habis sama Yasri sekarang? Di mana? Di Cikampek ya sekarang mas. Oh tapi nggak lagi main bulat? Nggak main bulat ya. Terus sama apa? Seleksi Gorda Selek nggak masuk. Terus apa lagi? Mungkin kalau saya situ. Mas. Mungkin Covid nggak jadi ikut juga termasuk ini ya? Iya mas. Lumayan sedih. Kalau membanggakan mas? Membanggakan ya alhamdulillah sejauh ini masuk timnas sama masuk tim Persija senior mas. Promosi ke senior. Promosi seniornya itu kapan berarti ya? Dari 2021 kemarin mas. Dari 2021 kemarin mas. Pas bela main pora. Berarti mas saya kan masuk. Mas masuk. Mas masuk timnas tuh. Terus. Mas masuk Persija senior. Itu orang tua bilang apa? Bangga mereka mas. Bersyukur katanya. Boleh. Saya bisa disini sama di timnas. Terus. Ada nggak pengorbanan orang tua yang mas saya rasain masnya dari kecil sampai sekarang jadi bisa mengorbanin sampai mas saya bisa diposisi sampai saat ini? Banyak pengorbanan orang tua mas. Kayak. Mungkin yang paling support ini abang yang nomor dua mas. Dia apa. Dulu dia kerjanya ngojek. Apa ya. Waktu itu kan. Latihan juga suka dianterin sama dia ditungguin sama. Terus beliau bilang sama saya. Saya nggak akan nikah dulu sebelum kamu jadi pemain katanya. Berarti sekarang udah nikah? Belum. Oh belum. Belum nikah. Soalnya kan. Apa. Waktu itu masih dia tanggung orang tua kan. Karena yang kerja waktu itu. Cuma abang ya. Walaupun cuma ngojek terus. Bapak juga kerjanya. Kerja di bus. Konektur. Oh iya. Kayak misalkan dapat penghasilan juga. Kadang. Bahwa 100 ribu. 200 ribu. Jurusan. Busnya itu jurusan. Cirebon Merak Mas. Bus. Bus apa sih? Bus sahabat. Itu berarti maksudnya. Tapi lebih ke abang ya. Berarti karena nganterin setiap abang. Iya nganterin. Mungkin. jarang juga Mas. Saya ditonton sama orang tua. Terakhir kali itu orang tua nonton. Pas AFF kemarin Mas. AFF yang di Bekasi itu. Itu dia baru nonton stadion. Selama sebelum ini belum pernah? Pas kecil doang. Dia nonton satu kali waktu itu. Satu-satu kali. Pas-pas EFF nggak ditonton? Nggak. Nggak nonton. Kata apa? Maksudnya nggak tahu juga. Karena mungkin kita kesulitan Mas. Buat. Apa. Apa. Berangkatnya. Atau gimana. Transportasinya. Transportasinya. Balik lagi ke tim Persija. Ini kan Mas. Saya punya senior nih. Mas Andri. Mas Andri. Itu kan. Kalau kita tahu kan. Kelasnya tuh elite. Keeper yang udah top level lah. Kesannya gimana Mas. Dapat-dapat senior yang sekelas Mas Andri. Biasanya sih. Senang ya Mas. Kayak. Dia selalu. Ngajak. Mengayomi. Terus kayak. Setiap latihan. Kasih masukan. Harus lebih baik. Lebih baik. Kedepannya. Kedepannya. Biasanya apa yang dikasih tahu sama Mas Andri? Pokoknya. Dia bilang. Udah. Nikmatin aja. Nggak usah ngeluh atau gimana. Selalu kasih masukan. Oke Mas. Kalau ini. Hobi di luar main sepak bola. Mas Andri suka ngapain? Ah. Apa hobinya? Main sepeda paling mas. Sepeda. Punya sepeda berarti di luar? Ada di luar. Sepeda. Sepeda apa? Sepeda. Kayak trail gitu. Kayak yang di sini. Yang di sini. Oh. MTB. Kalau misalkan Mas Andri nggak jadi pemain bola. Bakal jadi apa? Mungkin di luar TNI. Pengusaha mungkin Mas. Pengusaha. Apa gitu lah. Yang penting. Yang penting Mas. Film favorit. Misalnya. Saya orang yang jangan film-film. Oh iya? Jadi kalau misalkan nggak ini. Kalau nggak lagi. Misalkan selesai latihan nih. Kayak gini. Biasanya ngapain? Paling. Tidur Mas. Oh nggak mungkin tidur sepanjang hari. Iya nggak mungkin juga. Maksudnya kayak. Ah ngapain aja. Tapi saya nggak suka nonton film. PS? PS kadang-kadang. Kalau musik favorit. Pasti denger dong. Musik favorit. Unholy. Kalau sekarang. Unholy apa? Sam Smith. Oh Sam Smith. Sama I'm not the only one. Oh berarti. Ini ya. Kalau. Lokal. Lokal. Lokal apa ya. Armada sama Demasi. Kan tadi kan. Perumahan. Kakak kan. Udah. Udah besar banget tuh. Sebenernya kan. Si Caya kan. Udah ada penghasilan dari. Dari Persija. Udah kasih apa. Ke Kakak. Atau ke. Orang dua. Alhamdulillah kayak. Dia pengen motor nih Mas. Kemarin tuh. Beliin motor kemarin. Wah. Mantep. Alfazio. Udah gue pengen motor. NMAX. NMAX. NMAX yang kebaru. Lumayan. Kalau mungkin. Kalau Mama ya. Dia gak neko-neko. Paling kalau pulang. Kayak ngajak. Ke pasar gitu. Pengen beli. Apa ya. Ya udah. Pengen beli apa aja. Ambil. Udah sedikit-sedikit Mas. Kalau. Bapak. Bapak juga. Jarang pulang. Kalau sekarang Mas. Oh gitu. Tapi. Kalau misalkan. Ketemu-ketemu gitu. Biasanya. Paling. Dia yang. Apa ya. Cuma kita ngajak makan aja Mas. Kalau semua. Sama keluarga. Ya Alhamdulillah sih. Maksudnya bener-bener ini ya. Coy. Sama itu Coy. Kan. Bisa. Saya. Timnas. Timnas Junior udah rangganal. Ya Bang. Persija. Bisa dibilang udah di tim utama. Terus udah sempet dipanggil timnas senior juga. Walaupun. Gagal gabung ya. Target ke depannya Coy. Apa yang Coy. Target saya. Konsisten sih Bang. Konsisten. Performa saya. Terus meningkat gitu Bang. Pengen tampil di Liga 1. Pengen lah Bang. Siapa yang gak pengen. Saya Cahya Supriyadi. Gue Persija. Gue Champion.